Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera buat teman-teman semua Baik, saya pada siang hari ini akan sharing pengalaman kami terkait kegawatan di bidang ekstrimitas Distribusi pasien-pasien trauma yang selalu datang di UGD itu selalu dua Yang pertama adalah pada usia muda dan yang kedua usia tua Pada usia muda biasanya kalau sampai menimbulkan cedera itu biasanya disebabkan oleh adanya high energy trauma Jadi karena di high energy trauma selalu harus kita pertimbangkan adanya associated injury Jadi jangan melihat dari satu perspektif saja Seperti saya sekarang seorang ortoped, saya hanya melihat dari sisi ortopedia saja Tapi kita harus melihat dari sisi yang lain Pada orang tua itu biasanya karena terjadi penurunan kualitas tulang Maka terjadi penurunan kekuatan mekanik tulang Bisa itu karena osteoporosis atau malignancy Dan ini tidak membutuhkan energi yang cukup besar untuk menimbulkan patah tulang Sehingga biasanya dengan energi yang rendah saja Itu sudah mengakibatkan patah tulang Hanya yang menjadi masalah pada orang tua ini selalu adalah masalah-masalah premorbid Nah ini adalah definisi dari trauma Jadi trauma itu sendiri adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh energi yang berlebihan yang diterima oleh tubuh Kita masih ingat dulu ada hukum Newton di mana ada aksi-reaksi Pada saat tubuh kita menerima energi Maka tubuh kita akan menyerap energi tersebut sebagai aksi dari energi yang diberikan Kerusakan jaringan itu akan timbul bila tubuh kita tidak mampu menyerap energi itu dengan baik Dan kelebihan energi yang tidak bisa diserap inilah yang kemudian akan menimbulkan kerusakan pada jaringan di dalam tubuh kita Ini salah satu contoh ya ini adalah faktur tibia seperti gadistal tibia fibula Kita bisa melihat disini ya ini adalah akibat gaya langsung Kenapa saya bisa tahu ini akibat gaya langsung? Karena kita bisa melihat faktur antara tibia dan fibula itu ada berada satu level Nah kalau gayanya langsung maka biasanya fakturnya sifatnya komunitif Traumanya itu pada level yang sama Bisa juga short oblique Dan disini biasanya kerusakan jaringan itu cukup besar Kenapa? Karena gayanya langsung ke bagian yang mengalami faktur ini Ini berbeda dengan faktur disini begitu terlihat dengan baik Ini adalah faktur yang oblique memanjang ya Dari tibia sampai ke atas begini Ini disebabkan gaya tidak langsung Ini biasanya kena puntiran Kalau pada orang naik sepeda motor Sehingga lidah kakinya ini terhantam mungkin trotoar Atau tempat duduk yang terbuat dari semen Sehingga kakinya terpuntir dan mengakibatkan fraktur pada tulangnya Dan disini kita bisa melihat bahwa gaya Karena gaya itu tidak langsung maka di daerah sekitar tulang ini Kerusakannya tidak terlalu hebat Perestiumnya intak Sehingga healing prosesnya potensinya akan menjadi lebih besar Nah berbeda dengan Ada patah-patah tulang yang disebabkan karena pasien ini berjalan Jadi berjalan saja dia sudah patah tulangnya Kenapa demikian? Ini gaya fisiologis ya Itu biasanya karena penurunan seperti yang saya katakan tadi Kualitas tulang tersebut Sehingga mengakibatkan Dia patah Gayanya lemah Traumanya kecil Tapi tetap healing prosesnya terganggu Kenapa? Karena kemampuan untuk proses penyembuhannya terhambat Karena adanya patologi di dalam struktur tulang itu sendiri Ini secara umum ya Trauma itu kalau Pasien kita dapat trauma Pertama itu dia akan melakukan first hit namanya First hit ini akan melakukan kerusakan jaringan Kemudian setelah kerusakan jaringan ini akan timbul inflamasi Sebagai bagian dari proses penyembuhan Ada usaha untuk perbaikan dari tubuh Kemudian usaha tersebut bisa berhasil bisa gagal Kalau gagal itu akan kemakaian kematian sel Pada first hit ini Kita tidak bisa memanipulasikan Ini sudah terjadi Kerusakannya bisa bersifat reversible dan irreversible Yang bisa kita lakukan adalah damage control Jadi kita tidak bisa memakan apa-apa Yang bisa kita lakukan adalah Jangan sampai kerusakan yang ada itu Bertambah rusak Akibat tindakan yang tidak proporsional Contoh misalnya kalau ada pasien dengan fraktur Di ekstremitas Maka apa yang harus kita lakukan adalah Kita melakukan pebidaian Teman-teman dokter umum Karena kalau tidak dibidai Fraktur tadi akan bergerak terus Dan ini akan mengakibatkan kerusakan pada jaringan lunak yang lebih hebat Nah disini dibutuhkan kemampuan Dan diagnostik yang berkualitas Kenapa demikian Karena di UGD itu adalah bagian dari critical care Kalau di rumah sakit Maka disini dibutuhkan orang-orang yang Memiliki kompetensi yang tertinggi Dengan respon yang sangat cepat Peraturan Menteri Kesehatan disebutkan Pasien-pasien kalau di area prioritas 1 Prioritas 2, prioritas 3 Itu respon time harus 0% Tapi respon time saja itu tidak cukup Kualitas orang yang menangani itu harus baik Sehingga kita bisa menangani pasien dengan trauma ini dengan cepat dan benar Kalau teman-teman bisa melihat ya Ada di Indonesia ini kan biasanya Gotong rollingnya tinggi Kemudian ada kecelakaan di jalan Itu teman-teman kita tukang BCA itu juga ikut membantu menolong Itu respon timenya cepat Tapi dia tidak sadar bahwa pasien yang ditolong itu mengalami fraktur di area cervical Sehingga dia menarik cuma tangannya saja dan kaki Kepalanya tercinta hiperextensi begini Bagus tujuannya tapi caranya tidak benar Makanya kemudian di Apa namanya Di IGD Kebetulan kami di Apa namanya Rumah Sakit Saif Lanwar Dan Fakultas Berdoktor Rumah Sakit Saif Lanwar Itu sudah memiliki program studi emergency medicine Mungkin kalau ada yang berminat bisa Apa namanya Mendaftar Di sanalah kita meletakkan orang-orang Yang berkualitas Yang memiliki kompetensi yang mirip dengan Dokter spesialisnya Tapi hanya di bidang kegawatan saja Nah yang kedua adalah second hit Nah second hit ini Wah kurang terlihat ya Mohon maaf Jadi second hit ini timbul biasanya akibat karena Penata raksanaan yang kurang baik Dimana timbul hipoksia Kemudian hipotensi Kemudian adanya kerusakan jaringan yang tidak kita tangani dengan baik Sehingga jaringan yang mati tersebut Memberikan antigenic load pada pasien Kemudian adanya septic stimulation Kemudian pembedahan itu sendiri juga bisa menemukan second hit Makanya kita kalau pada kasus-kasus multi trauma yang berat Umumnya kita akan melakukan tindakan yang seminimal mungkin Untuk melakukan damage control Tujuannya jangan sampai tindakan kita yang kita buat itu Itu menimbulkan kerusakan yang lebih hebat Sekali lagi di dalam second hit ini juga kita memiliki Di disarakan untuk memiliki kemampuan Di anusik dan observasi yang berkualitas tinggi Seringkali teman-teman Apa namanya Nanti yang pengen jadi PPDES ya Masuk sekolah itu pengennya bisa Apa namanya Kalau di ortopedi pengen bisa operasi Kalau di anestesi pengen bisa segera membius Ya Dianggap itu yang dikatakan sebagai skill Padahal sebenarnya Ya diagnosis dan observasi itu juga skill Ya kalau kita tahu bahwa Big Bang itu bisa muncul teorinya karena observasi yang bagus Ya jadi Diagnostik dan observasi itu juga suatu skill Dan orangnya yang butuhkan kalau di UGD ya skillnya harus kualitasnya bagus Ya Nah di dunia kedokteran Apa ya basic yang paling penting Di dalam apa namanya Bisnis tanda petik kita ini Yang paling penting itu sebenarnya adalah diagnosis Ya Kalau Anda gagal menegakkan diagnosis Ya maka Anda akan gagal mengobati pasien ini Karena apapun yang Anda lakukan itu adalah misleading Ya Dia misalnya nyeri paha Disebabkan oleh Fraktur Kemudian mungkin Anda menganggap ini sebagai Kontusio muskulorum biasa Ya Maka itu akan berbeda Ini kita bisa lihat ya Kenapa kok apa namanya Menara Pisa ini Berbeda dengan Burj Khalifa Menara Pisa ini dia Apa namanya Fondasinya itu hanya sekitar 5 meter Dan dia berada di atas struktur yang berpasir dan tanah liat Namun kalau kita lihat ini Burj Khalifa sampai saat ini berdiri tegak Tingginya 838 meter Ya Tidak tergoyangkan karena dia memiliki fondasi yang kuat Nah fondasi yang kuat di bidang kedokteran ini adalah Dibilang bisnis kita ini adalah Dianosis Kalau Anda mampu Menegakkan diagnosis dengan baik Insya Allah Anda akan mampu mengobati pasien dengan baik Ini adalah Sesuatu yang memang harus kita lakukan Ya Mengobati pasien secara menyeluruh Jadi saya rasa sudah disinggung oleh dokter Tri Yunian Kasawati Mengenai definisi kegawatan Ya Pasien gawat adalah kondisi klinis yang dapat menyebabkan kematian atau kecacatan Ya Dan pasien ini biasanya membutuhkan tindakan darurat yang cepat dan benar Untuk mengatasi kegawatannya Ya Maka ini semuanya dapat kita lakukan Diawali dengan proses triase Nah setiap trauma yang ada Masuk ke UGD Kalau teman-teman jaga di UGD Pertanyaan pertama selalu ada Adalah Is there any life threatening problem Apakah ada masalah yang mengancam jiwa Kalau Ada masalah ini Maka Kita harus melakukan Apa namanya Primary survey Ya Kemudian apakah ada masalah yang mengancam ekstremitas Nah ini yang kita bicarakan nanti ya Mengenai kegawatan di mana ekstremitas Dan saya ingatkan kembali bahwa kita berbeda Antara dokter sama hakim Kalau dokter kita bekerja di UGD Itu kita selalu peradukannya bersalah dulu Sampai terbukti tidak Kalau hakim tidak Dia peradukannya tidak bersalah Sampai terbukti bersalah Ya Manajemen awal pada pasien trauma Saya rasa kita sudah tahu semua Primary survey Scandary survey Ya Ini adalah Primary survey Ya Yang kita lakukan Tujuan utama adalah pertolongan Untuk menghindari adanya hipoksia Ya Termasuk yang ini Disability Pada disability itu kita memeriksa Apa yang sebut sebagai Mini neurological examination Kita memeriksa GCS Kita memeriksa Adakah kemungkinan tadi Lateralisasi Itu untuk mengataui Apakah adalah Apakah ada peningkatan tekanan intrakranial Ya Di mana peningkatan tekanan intrakranial itu Mengakibatkan Adanya hipoksia pada otak Ya Jadi ABCD ini Semuanya Mengancam jiwa Nah Untuk mengataui Adanya kegawatan di bidang Ortopedi Maka Kita lakukan Scandary survey Ya Pertama kita lakukan Tegakkan Di anusil trauma ekstremitas Bisa fraktur Dislokasi Atau kerusakan soft tissue Kemudian tegakkan juga Di anusil komplikasi Fraktur Kenapa kita harus Berfikir kedua hal ini Karena kita tahu bahwa Tulang Dan sendi Itu adalah struktur yang paling kuat Dalam tubuh kita Kalau dia mengalami cedera Maka logikanya Jaringan lunak di sekitarnya Kan tulang ini kan jaringan keras Jaringan lunak di sekitarnya Pasti akan juga mengalami cedera Justru Jaringan lunak yang cedera inilah Yang paling berbahaya Dibandingkan frakturnya itu sendiri Karena fraktur adalah Apa namanya Kerusakan pada struktur tulang Dan ini bisa sembuh 100% Tapi kalau cedera pada saraf Cedera pada vaskuler Ya Itu penyembuhannya Belum tentu 100% Nah saya tidak membahas Secara rinci Mengenai masalah kegawatan Di bidang ortopedi Karena banyak sekali Tapi saya akan mengambil Tiga besar Yang ini juga merupakan Kesimpulan kita nanti pada akhir Ya Bahwa kegabatan Ebergesi bidang ortopedi Yang pure betul-betul ortopedi Itu adalah Patah tulang terbuka Sindroma kepartemen Dan dislokasi sendi Tiga-tiganya tidak menimbulkan kematian Tapi tiga-tiganya menimbulkan kecacatan Ya Karena di dalam ortopedi itu Motonya Life is movement Movement is life Hidup itu bergerak Bergerak itu hidup Patah tulang terbuka Definisinya ini Ya Dimana Bagian dari Fragmen tulangnya Atau hematomnya Ya Itu pernah terekspos Dengan dunia luar Ya Jadi tidak hanya tulangnya saja Tapi hematomnya Itu pernah terekspos Nah kita bisa melihat nanti Ya Kalau kita lihat di x-ray Kita akan melihat Gambaran x-ray Yang bervariasi Mulai dari yang simple Sampai yang komunitif Nah Ini yang kami sebut sebagai personality Kepribadian Jadi keperibadian fraktur itu Saya itu akan berhubungan erat Dengan tingkat kerusakan jaringan Di sekitar fraktur Jadi kalau Anda mendapatkan Fraktur yang komunitif Berarti kita harus berpikir bahwa Energi yang terima oleh tubuh itu besar Dan kerusakan pada soft tissue Itu juga cukup besar Ya Sehingga Anda harus berpikirkan Apakah ada atau tidak Komplikasi dari Apa namanya Fraktur tersebut Ini contoh Ya Ini klasifikasi dari AO Saya rasa teman-teman Tidak perlu tahu Yang penting tahu bahwa Kalau fraktur komunitif Itu energinya besar Ya Ini Salah satu contohnya Ya Ini adalah klasifikasi Ya Nanti kalau yang berniat di ortopedi Bisa belajar ini Nah Ingin saya jelaskan disini Kenapa open fracture itu Kemudian menjadi Apa namanya Kegawatan di bidang ortopedi Kita tahu ini adalah Fase-fase dari Proses penyembuhan Tulang Ya Mulai dari fase Pembentukan hematom Inflamasi Pembentukan soft calus Ya Heart calus Dan demodeling Nah Pada Kasus-kasus open fracture Kita tahu bahwa Biological barrier Di dalam tubuh kita ini Adalah salah satunya Kuli Atau mukosa Ya Kalau dia robek Maka Fraktur Atau hematom tersebut Terpapar dengan Lingkungan di sekitarnya Maka Akan timbul Risiko infeksi Nah ini yang jadi masalah Kalau terjadi Risiko infeksi Maka fase Inflamasi ini Akan berkepanjangan Ya Yang seharusnya Yang seharusnya Setelah Inflamasi selesai Itu akan terbentuk Soft calus Dan heart calus Tapi akibat Adanya proses Inflamasi Dan sel-sel Inflamasi Di sana Dimana sel-sel tersebut Bisa menghasilkan Apa namanya Kolagenase Proteinase Yang kemudian Akan memecah Protein-protein yang dibentuk Oleh sel-sel Pembaharu tulang Maka akibatnya Tulang itu Tidak nyambung Timbul Delayed union Atau non-union Dan ini akan bagaimana Kecacatan Ya Pernah ini adalah Penata laksananya Saya rasa ini dikerjakan oleh Deter spesialis Kemudian yang berikutnya Adalah sindroma kompartemen Sindroma kompartemen ini Timbul akibat Adanya Apa namanya Kompartemen-kompartemen Di dalam ekstremitas kita Ini otot Ada Batasnya Yang disebut sebagai Kompartemen Oseofasial Dan ini Dia akan mengalami Peningkatan tekanan Intra kompartemen Kalau terjadi Perdarahan Udema Inflamasi Atau Infeksi Ya Kalau pada Kasus trauma Itu biasanya Akan mengakibatkan Peningkatan tekanan hidrostatik Di sini Sehingga mengakibatkan Penurunan perfusi Yang dibutuhkan Untuk viabilitas Jaringan otot terutama Ya Ini adalah Dengkaran sehatannya Akibat trauma Ini akan timbul Inflamateri Udim Udim mengakibatkan Peningkatan tekanan Intra kompartemen Ini akan Menurunkan Perfusi jaringan Akan menurunkan iskemia Iskemia akan melibatkan Udim yang lebih hebat lagi Dan ini akan menjadi Lingkaran setan Yang harus kita putus Ya Nah ini Otot Kalau sudah 8 jam Dia mengalami iskemia Maka kerusakannya Bersifat irreversible Ya Begitu juga saraf Makanya kita harus Menangani pasien-pasien Kompartemen sindrom ini Dengan cepat Ya Ini adalah Fraktur-fraktur Yang berisiko Untuk menimbulkan Kompartemen sindrom Ini adalah contohnya Yang paling gampang Anda bisa lihat ya Nanti bisa lihat Pak Asen tersebut Selain fraktur Anda bisa melihat Di sini ada saja Bula-bula Yang timbul karena Peningkatan tekanan hidrostatik Di dalam Jaringan Biasanya Keluar utamanya nyeri Nyeri out of proportion Nyerinya itu hebat sekali Dengan Pemberian narkotik pun Tidak akan berkurang Ya Kalau sudah seperti itu Kita harus berpikir Apa namanya Kompartemen sindrom Apa yang bisa kita lakukan Untuk Menegakkan diagnosesi Secara objektif Adalah dengan mengukur Tekanan intrakompartemen Ya Tapi tidak semua pasien Biasanya kami ukur Ya Biasanya pasien-pasien Yang tidak sadar Karena Kalau dia tidak sadar Dia tidak merasakan nyeri Basis tindakan kita Untuk menegakkan Di anose kompartemen sindrom Adalah nyeri Ya Ini contohnya Dengan memasukkan jarum Kedalam kompartemen Di ekstremitas Kita bisa mengetahui Berapa besar Tekanannya Dan dulu dianggap Bahwa 30 militer HG Itu sebagai kompartemen sindrom Kemudian Setiap pengukuran Di atas 30 militer HG Kemudian dilakukan Fasiotomi Tapi ternyata Penelitian yang dikutakan oleh McQueen Ya Itu dia mengatakan Sebenarnya tidak begitu Ya Dilihat Perbandingan antara Apa namanya Tekanan diastolik Dengan pengukuran Intra kompartemen Pressure Kalau Dia lebih kecil Dari 30 militer HG Ya Misalnya Tekanannya 40 Kemudian diastoliknya Itu 60 Berarti kan 20 Nah itu berarti Akan bergerak Mengarah ke Kompartemen sindrom Penanganannya Gampang sekali Ya Kita lakukan Fasiotomi Selesai Selesai Urusan Ya Tapi tentunya Ini harus ditangani oleh Dr. Spesialis Ya Dan kita harus paham juga Anatominya Karena kompartemen Di dalam kaki itu Ada banyak sekali Ya Kemudian yang terakhir Adalah Dislokasi Dislokasi ini juga Bagian dari Kegawatan di bidang Ortopedi Kenapa? Karena Setiap terjadi Dislokasi Maka Anda bisa melihat Disini Dislokasi shoulder Ya Kita tahu Di shoulder itu Ada ligamen Kemudian ada otot Ada soft tissue Yang men-support Apa namanya Sendi tersebut Supaya dia tetap Pada tempatnya Dan stabil Dan pada saat Terjadi dislokasi Jendekan tersebut Mengalami kerusakan Yang cukup hebat Kalau ini tidak Segera dikembalikan Diperbaiki Ke posisi semula Maka kerusakan ini Tidak akan pernah Kembali sembuh Kita bisa melihat Banyak sekali Bintang-bintang dunia Sepak bola Seperti Ronaldinho Donaldo Itu mereka Apa namanya Di PHK Dari grup-grup besar Itu dikenakan Cedera pada ligamen Karena cedera ligamen Tidak pernah Sembuh 100% Ya Makanya Pada dislokasi Ini di bidang otopik Ini dianggap Sebagai suatu kegawatan Ya Khusus untuk hip Ya Di panggul Ya Kalau seandainya Di Reposisi pun Secepat Secepatnya Namun masih ada lagi Kemungkinan komplikasi lain Yaitu Afaskulonekrosis Dimana Terjadi gangguan Pada pembulu darah Yang menuju Kepada Ke Head femur Yang mengakibatkan Kelemahan dari struktur Head femur Yang Berdampak pada Kemudian Kolaps dari head femur Dan tentunya Ini akan mengarah Pada osteoartritis Dan Tentunya nanti Ini Mau gak mau ya Dioperasi pasiennya Ya Diganti sendirinya Saya rasa Tiga hal itu saja Yang ingin saya sampaikan Terkait dengan Kegawatan di bidang ortopedi Mudah-mudahan Bermanfaat untuk teman-teman semua Saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih